Intro Dalam membangun Indonesia lebih aman dan kondusif, pengurus cabang Nadlatul Ulama Kota Medan menggelar acara Silaturahmi dan Halal Bihalal yang berlangsung di kediaman pribadi ketua cabang Nadlatul Ulama di Jalan Sunggal, Kecamatan Medan Selayang, Medan Sumatera Utara. Dimana dalam acara tersebut, turut dihadiri oleh ribuan warga dan seluruh pengurus Nadlatul Ulama serta sejumlah tokoh masyarakat yang ada di Kota Medan. Di antaranya, PLT Ketua PWNU Sumut Adlin Damanyik mewakili PCNU Deliserdang, Mukti Ali, pihak Bangsyari Ahmadiri, Majelis Ulama Indonesia Medan, dan sejumlah undangan lainnya termasuk seluruh ormas lintas agama. Tujuan kegiatan Silaturahmi dan Halal Bihalal ini dalam rangka merangkul kebersamaan serta membangun Indonesia yang lebih aman dan kondusif. Pada sambutannya, ketua PCNU Medan, Burhanuddin, mengatakan NU adalah organisasi terbesar di Indonesia dan dirinya juga berpesan agar seluruh pengurus NU Medan untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu hoax yang tidak bertanggung jawab dan selalu berbuat kebaikan demi umat. Meski banyak cobaan dari berbagai pihak, baik hinaan maupun fitnah, beliau menegaskan harus tetap saling merangkul. Bagaimana ulama itu jauhilah perbedaan menangis karena bahagia. Bukan karena kiai kita sudah di AWC yang hari ini bisa hadir dan para undangan saya tidak... Hari ini adalah sebuah rangkaian dari Silaturahmi PCNU Kota Medan dengan seluruh majelis wakil cabang yang ada di seluruh Kota Medan. Ini adalah rangkaian kami untuk berselaturahmi dan berkomitmen untuk ke depannya bahwa NU ini lebih baik dan menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dan menjaga keukhwah islamiahan ke semua golongan. Hari ini juga kita di atas al-albihal ini kita juga mengundang beberapa ormas-ormas BEP, IFUI, semua kita undang dalam rangkaian merangkul dan mengajak bersama-sama untuk menjaga persatuan bangsa yang kita cintai. Dalam sejarah, tradisi halal-bihalal ini merupakan tradisi turun-menurun dan telah dilakukan seluruh ulama di Indonesia di mana sebagai ajang Silaturahmi antar umat beragama yang telah dilestarikan sejak zaman dahulu kala. Menurut Roy Suryah, pengurus cabang NU, Kiai Haji Ali Syahdana Dali Munte, dalam barisan ulama meminta agar tetap berpegang teguh dan patuh terhadap ajaran Islam. Memang betul ada sejarahnya hal-bihalal itu ketika diawali oleh persentangan di zaman penjagaan ketika itu Soekarno mau merangkul segala elemen yang ada. Jadi lantas, apa judulnya? Nah, jalan-jalan kita sebenarnya memanggil salah seorang ulama itu. Dengan terlaksananya kegiatan Silaturahmi dan halal-bihalal ini, Nadlatul Ulama Kota Medan berharap agar seluruh lapisan masyarakat maupun tokoh agama tidak terpisah dengan adanya kontestasi di tahun politik yang telah berakhir. Kedepannya, diharapkan masyarakat dapat membangun Indonesia yang lebih aman. Dari Medan, Sumatera Utara Tim Liputan BINUS TV melaporkan.